Poseidon, God of the Sea Poseidon adalah salah satu dewa olimpian yang paling terkenal dan paling dihormati Dia juga terkenal dengan Neptune, yaitu nama latinnya di Roma Sebelum kita mulai, kita kesampingin dulu semuanya yang kita tahu image kita tentang Great Pantheon Karena aku akan mulai dari Mycenaean Pantheon, itu adalah fondasinya Agama Mycenaean adalah ibu dari semua mitos Yunani Bagi Mycenaean, Poseidon adalah tokoh utama agama mereka Bahkan peran yang kita kaitkan sekarang dengan Zeus awalnya adalah milik Poseidon Persephone yang merupakan anak dari Zeus dan Demeter itu sebenarnya menurut Mycenaean adalah anak dari Poseidon dan Demeter Jadi dewa Zeus ini baru muncul setelah beberapa saat kemudian Salah satu cerita yang paling awal mengenai Poseidon adalah bagaimana dia bertransformasi Berubah menjadi kuda untuk menikahi Demeter Orang Mycenaean juga menobatkan Poseidon sebagai dewa gempa bumi atau Earthquake God Dan dia juga direlasikan dengan Underworld dan juga banyak sungainya Peran ini biasanya kita kaitkan dengan Hades yang merupakan penguasa Underworld Jadi kurang lebih bagi Mycenaean, Poseidon ini adalah dewa 3 in 1 Semuanya jadi satu Ketika tahun-tahun berlalu dan banyak versi berbeda berkembang dari Mycenaean Pantheon ini Poseidon menjadi salah satu dari 6 Olympians inti yang ditelan ayahnya hidup-hidup pada saat lahir Terkecuali Zeus Ini udah aku bahas sebelumnya di asal-usul mitologi Yunani Go check that out Nah tapi ada beberapa versi cerita di mana sebenernya yang diumpetin sama ibunya Yang terselamatkan gak jadi ketelenama ayahnya itu Poseidon bukan Zeus Itu semua adalah versi dari Mycenaean Pantheon Kalau sekarang yang kita kenal yang sudah berkembang itu adalah Greek Pantheon atau Greek Mythology Oke kita lanjutin ceritanya Jadi ketika mereka berhasil mengalahkan ayahnya Ketiga dewa utama ini yaitu Poseidon, Zeus, dan Hades Mereka tuh mengundi Mereka tuh mau membagi-bagi tiga dunia Dunia apa yang dikuasain oleh siapa gitu Setelah mereka mengundi keluarlah hasilnya Hades menguasai Underworld Poseidon menguasai lautan Dan Zeus of course menguasai sky atau langit Ini juga dalam beberapa versi kenapa Zeus bisa menang karena Zeus paling licik Nah seperti yang udah aku ceritain di asal-usul mitologi Yunani Jadi selama Titanomachae atau perang antara Titans dan juga para Olympians Zeus membebaskan para Cyclops yang tertahan di Tartarus Dan sebagai gantinya para Cyclops ini mempersenjatai para dewa Contohnya petirnya Zeus diberikan oleh Cyclops Poseidon pun mendapat Trident atau Trisulanya Senjata ini adalah senjata khas milik dewa Poseidon Karena sangat jarang banget kita ngeliat gambaran dari Poseidon without the Trident Nggak mungkin banget gambar Poseidon tanpa Trisulanya kan Dewa ini membawa Trisulanya kemanapun dia pergi setiap saat Trisulanya ada bersama dia Dan senjata ini dipercaya bisa mengontrol air, menciptakan air, dan menciptakan gempa bumi Meskipun dia diberi gelar dewa laut Tapi Poseidon tentu saja bukanlah satu-satunya dewa yang terkait dengan laut Sebelum dia ada banyak dewa laut Dari Pontus, Thalassa, Nereus, Oceanus, hingga banyak dewa kecil lainnya Kenapa dia disebut sebagai dewa laut? Karena itulah peran yang diberikan kepada dia Sebagai penguasa Meskipun dia dikenal sebagai dewa laut Tapi kekuatannya itu melebihi kekuasaannya Bumi juga sering bergetar ketika Poseidon sedang murka Oleh karena itu, meskipun ada kota yang jauh dari laut Tapi sebagian besar kota-kota di Yunani itu terpengaruh oleh Poseidon Bahkan kota di pedalaman Wilayah tertentu bahkan juga bisa mengalami kekeringan Yaitu mata airnya tidak mengeluarkan air Nah, kalau sudah dilanda kekeringan seperti itu Warga akan menyimpulkan bahwa Poseidon sedang tidak berada di pihak mereka Poseidon pun memiliki banyak istri dan bahkan lebih banyak anak Ya, kurang lebih kelakuannya 11-12 sama Zeus Jadi, soal istri dan anak-anaknya Kayaknya aku nggak bisa ceritain semuanya Karena pasti panjang banget Oke, sekarang kita mulai dari istri sahnya Poseidon Amphitrite Ketika Poseidon mengumumkan bahwa dia ingin menikahi Amphitrite Amphitrite pun buru-buru kabur sejauh-jauhnya Supaya dia bisa tak virgin Biar dia nggak nikah sama Poseidon Alih-alih mengejarnya sendiri Poseidon pun mengutus Delphine kesayangannya Untuk membawanya kembali Delphine adalah pengikutnya yang paling disayang Dia adalah makhluk laut berbentuk lumba-lumba Yang merupakan pelayan setia Poseidon Ada dua versi yang berbeda nih dari cerita ini Versi yang pertama yaitu Delphine menculik Amphitrite dan membawanya secara paksa Sementara itu versi yang kedua Delphine berhasil meyakinkannya untuk kembali dan menikahi Poseidon secara sukarela Karena tindakan Delphine ini lumba-lumba pun ditempatkan di langit Dan menjadi konstelasi Delphineus Ada bagian tambahan dari cerita ini yang ditulis oleh seorang penyair Romawi Ternyata Delphine yang mengatur dan meresmikan pernikahan Poseidon dan juga Amphitrite Jadi akhirnya Amphitrite pun menikahi Poseidon dan mereka sama-sama menguasai laut menjadi raja dan ratu laut Bersama-sama mereka memiliki dua anak yaitu Triton dan juga Rhodes Citra Triton sering disamakan dengan ayahnya karena dia juga membawa Trisula Mungkin kalian sering bingung kalau melihat gambar, gak mungkin foto ya, gambar Poseidon dan juga Triton Karena dua-duanya tuh pegang Trisula, jadi gak tau yang mana Poseidon, yang mana Triton Perbedaannya adalah Triton memiliki tubuh bagian atas manusia dan tentakel gurita atau ekor ikan Putri mereka yaitu Rhodes yang merupakan personifikasi dari pulau Yunani yang dikenal sebagai Rhodes juga Tapi tampaknya tidak semua penyair Yunani puno yang setuju kalau Rhodes adalah anak dari Poseidon dan juga Amphitrite Beberapa versi menyebutkan kalau Rhodes ini adalah anak dari Amphitrite beserta pria yang tidak dikenal Amphitrite dan Triton tinggal bersama Poseidon di istana emasnya di bawah laut Asia Mirip dengan Hades, Poseidon menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Olympus kecuali dia dipanggil oleh Zeus Saat menikah dengan Amphitrite, salah satu dari banyak kekasih gelapnya adalah Peri Skylar Ketika Amphitrite akhirnya mengetahui tentang perselingkuhannya, dia mengubah Skylar menjadi monster mengerikan di laut Menurut seorang penyair Yunani, Poseidon kemudian mengubahnya dari bentuk mengerikan menjadi tebing pantai yang ditemukan di Selat Messina Poseidon ini juga merupakan ayah dari kedua anak yang dilahirkan oleh Medusa Sebenarnya tidak dilahirkan sih, jadi dua anak ini keluar pada saat Perseus memenggal kepala Medusa Dua anak dari Poseidon dan Medusa ini adalah Pegasus, Kudaur Sayap, dan Chrysor Anak laki-laki yang lahir dengan pedang emas yang juga dikenal sebagai Raksasa Emas Ternyata Poseidon juga selingkuh sama Aphrodite Kapan gak lama setelah Aphrodite dan Ares ketangkep basah sama Hephaestus Terus kalau lagi selingkuh nih, ini aku udah bahas sebelumnya di Perselingkuhan Dewa Perang Go check that out! Di sini makin berasa kayak drama yang banyak affairnya Aphrodite tuh kayak desperate housewives yang kesepian ditinggal suaminya terus selingkuh Kalau buat Hephaestus mungkin suara hati suami Ketika Aphrodite dan Ares tertangkep basah oleh Hephaestus dan disaksikan oleh banyak dewa Sebagian besar dewa yang ada di situ tuh menganggapnya lucu Karena kok bisa-bisanya mereka sampai ketangkep basah Tapi Poseidon gak demikian Dia gak nganggap lucu dan dia malah memohon kepada Hephaestus untuk melepaskan mereka Aku rasa mungkin karena ini akhirnya Aphrodite memutuskan buat selingkuh sama Poseidon sebagai tanda terima kasih Jadi bingung sekarang siapa yang selingkuh sama siapa Jadi kan posisinya Aphrodite pada saat itu tuh masih menikah sama Hephaestus Kemudian dia selingkuh sama Ares Jadi dia ninggalin Hephaestus demi Ares selingkuhannya Dan kemudian dia selingkuh lagi sama Poseidon Yang saat itu merupakan suami dari Amphitrite Tapi kalau misalnya nih Rhodes bener bukan anak Poseidon Yaitu anak Amphitrite sih sama pria yang gak diketahui asal-usulnya Berarti Amphitrite-nya juga selingkuhin Poseidon yang saat itu selingkuhin dia Bingung gak? Buset dah Kalau buat kalian ini ngejelimet atau ngebingungin Kalian harus banget nyimak pisah cinta Zeus Itu lebih ekstrim Jadi kalau kita nyimak kisah cinta para dewa Dan affairnya yang super berjibun dan complicated Yaudah gak usah dipikir pakai logika Karena gak akan nemu Ya iain aja terus move on Oke kita balik lagi ke anak-anak Poseidon Jadi anak-anak Poseidon ini adalah list yang sangat panjang Jumlahnya sangat banyak Enggak ada habisnya Dia menjadi ayah dari para dewa Setengah dewa Nems Giants Monster Manusia Bahkan Hewan Eh dan Tingkanya tuh bener-bener 11-12 sama Zeus Jadi sebenernya konsepnya sih simple aja Semua yang bergerak atau bernafas di mitologi Yunani Kemungkinan itu adalah hasil dari Poseidon kalau gak Zeus Beberapa anak mortalnya yang paling terkenal Yaitu Balearifong, Tisius, dan Lamia Ironisnya bahwa banyak dewa yang benci sama giants atau raksasa Tapi Poseidon menjadi ayah dari beberapa raksasa Termasuk Orion, Otis, dan Chrysor Aku yakin banget kalian nasaran sama anak dia dengan binatang Oke Poseidon memiliki lebih dari satu anak kuda Selain Pegasus Ada juga Areon Kuda tercepat dari semua kuda yang bisa ngomong Ada juga Chrysanales, domba jantan berbulu emas yang juga bisa ngomong Dia juga memunculkan generasi baru Cyclops Termasuk Polyfamous yang paling terkenal Yang mata satu-satunya ditusuk oleh Odysseus Karena itu ya Odysseus disensiin sama Poseidon Dia mengirimkan badai besar untuk menghancurkan kapal Odysseus Sehingga dia dan anak buahnya terdampar Jadi mereka tertunda perjalanan pulangnya selama 10 tahun Ada juga kisah tentang perselisihan Poseidon dengan Dewi Athena Keponakannya tentang siapa yang akan menjadi pelindung kota Athens Atau dalam bahasa Indonesianya kota Athena Nah kota ini adalah kota yang dilanda kekeringan Poseidon membanting Tridentnya ke tanah Dan menciptakan mata air bagi orang-orang Tetapi sayangnya mata air ini tidak bisa digunakan karena airnya air asin Athena kemudian memberi orang-orang olive branch Yang mereka sukai karena memberikan kayu bakar, makanan Dan juga menjadi simbol kedamaian bagi masyarakat Yunani Karena itu Athena lah yang terpilih menjadi dewa pelindung mereka Sehingga Poseidon kurang senang dengan hasilnya Kisah lainnya adalah saat Perseus menggunakan kepala Medusa Untuk membunuh monster laut Cetus dan menyelamatkan Andromeda Hal ini terjadi karena Ratu Cassiopeia mengklaim bahwa putrinya adalah Wanita yang paling cantik dari seluruh negeri Bahkan lebih cantik daripada Nerys Gadis-gadis laut yang melindungi para pelaut dan nelayan Istri Poseidon juga kebetulan adalah salah satu dari Nerys Jadi pemikiran tentang kecantikan istrinya yang dibandingkan dengan manusia biasa Membuatnya marah hingga dia men-summon monster Cetus Untuk menghancurkan seluruh kerajaan mereka Raja dan Ratu yang tidak tahu apa yang harus dilakukan Kemudian mengikat putri mereka ke sepasang batu Dan menawarkannya sebagai pengorbanan kepada monster Untuk menenangkan Poseidon Tetapi disinilah Perseus menyelamatkan Andromeda dan membunuh monster itu Ada juga cerita pada saat para dewa memberontak melawan Zeus Poseidon memainkan peran utama dalam hal itu Dia dan Apollo memenjarakan Zeus Sayangnya kru dewa-dewi yang memberontak ini gatot gagal total Dan sebagai hasilnya status dewa dari Apollo dan juga Poseidon Dicopot sementara dan mereka dikirim untuk melayani Raja Dia menyuruh mereka membangun tembok di sekitar kota Troy Dan berjanji untuk memberi mereka hadiah setelah selesai Tapi setelah selesai sang Raja menarik kembali kata-katanya Karena rasa tidak berterima kasih yang ditunjukkan oleh Raja Poseidon memupuk kebencian di keturunannya Dan karena itu Poseidon mendukung orang-orang Yunani selama Trojan War Dia juga mengirim monster laut untuk menghancurkan kota Kemudian Raja berkonsultasi dengan seorang Oracle Dia memberitahu kepada Raja bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah Dengan mempersembahkannya kepada Poseidon Jadi dia mengikat putrinya ke batu untuk dipersembahkan kepada Poseidon di laut Ini mirip banget dengan cerita Perseus dan Andromeda yang tadi Tapi bedanya yang menyelamatkan yang kali ini adalah Heracles Gak jarang Poseidon muncul dalam sebuah cerita untuk membalaskan dendam kepada orang yang membuatnya marah Dalam kisah Minotaur, Raja Minos berdoa kepada Poseidon untuk memberinya seekor lembu jantan yang luar biasa dari kedalaman laut Sehingga dia dapat menunjukkan kepada orang-orang Kree bahwa para dewa menyukai dia Dan bahwa dia adalah Raja yang sah Dia berjanji kepada Poseidon bahwa dia kemudian akan mengorbankan banteng itu untuk menghormatinya Jika Poseidon mengabulkan doanya Tak lama setelah banteng putih yang sangat indah muncul di hadapannya Dia sangat menyukai banteng itu dan berpikir bahwa dia bisa menipu Poseidon Menukar dengan banteng jantan lainnya Tentu saja tidak berhasil dan membuat Poseidon marah Banteng itu dibuat menjadi liar Poseidon juga membuat istri Minos jatuh cinta dengan banteng ini Dan dengan banteng ini istri Minos menghasilkan seorang anak Anak ini adalah Minotaur yang akan mengacaukan kerajaan Minos Membuat dewa marah tidak pernah berakhir dengan baik Poseidon bisa dibilang adalah salah satu dewa terbesar di Yunani kuno Pertandingan Ismian diadakan di Corinth mirip dengan Olimpiade Tapi didedikasikan untuk dewa Poseidon only Mayoritas patung dan kuilnya dibangun di selatan Yunani dan di sekitar pulau-pulau pesisir Karena banyak pengikutnya adalah pelaut dan nelayan Ada tradisi nih diantara para nelayan untuk membawa banteng dan menceburkannya ke laut Sebagai persembahan kepada Poseidon Nah ini ditujukan supaya Poseidon memberkati mereka dengan tangkapan ikan yang banyak Setelah selesai menangkap hasil tangkapan laut yang melimpah Mereka akan mempersembahkan sepersepuluh dari hasil tangkapan mereka kepada Dolphin dan juga Poseidon Sehingga mereka akan diberkati pada saat jalan pulang Jadi mereka terbebas dari becana apapun yang ada di laut Banyak yang percaya bahwa dengan Tridentnya Sekali dia menancapkan Trisulanya Itu langsung membentuk sebuah pulau Tapi ketika dia marah dia juga bisa menghancurkan pulau Dia bisa menyebabkan gempa bumi, banjir dan juga membuat kapal-kapal para nelayan rusak seketika Beberapa orang akan menenggelamkan kuda-kuda mereka pada saat badai Karena mungkin cara ini dianggap bisa menenangkan hati Poseidon yang lagi marah Tapi cara ini juga bisa membuat Poseidon kesal Karena ya Poseidon itu terkait dengan kuda Anak-anaknya banyak yang kuda Udah gitu buat kalian yang penasaran gimana cara Poseidon berpindah-pindah Tentu aja dia gak mungkin berenang karena laut luas banget, capek ya Jadi dia akan naik kereta yang ditarik oleh Hippocampus Yaitu kuda dengan ekor ikan Semacam kuda laut besar Selalu ada perdebatan bahwa Poseidon lah yang lebih cocok untuk memerintah semua para dewa Jadi bukan Zeus gitu Tapi kalau misalnya diperdebatkan Tentu aja orang akan ngotak dengan preferensinya masing-masing Jadi ada yang lebih suka Zeus, ada yang lebih suka Poseidon gitu Zeus adalah penguasa karena itulah yang ditetapkan oleh orang dari Yunani kuno Jadi berdebat bahwa mereka salah tentang agama mereka sendiri Itu sangatlah tidak masuk akal dan gak sopan juga Ada beberapa kutipan tentang kalau misalnya Poseidon mau memerintah Ya dia bisa gitu Tapi sebagian besar setuju bahwa Zeus memiliki otoritas yang paling besar Dan inilah satu-satunya cara untuk menentukan kekuasaan tanpa spekulasi Jadi untuk menjawab pertanyaan yang orang-orang tanyain Jadi sebenarnya kuatan mana Zeus atau Poseidon? Jawabannya simple Ya Zeus Karena Guntur menang melawan air Namun Poseidon tidak dapat disangkal adalah Sama satu dewa yang paling terkenal dan berpengaruh Di sepanjang sejarah mitologi Yunani Oke segitu dulu mengenai Poseidon Kalau misalnya ada kurang-kurang yang aku bahas disini Boleh kalian tambahin di komen Thank you so much for watching Semoga menambah wawasan kalian And hope you guys like it See you on my next video Bye Bye